Terdapat sebuah restoran yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Tempat makan bernama Tenuluki Restaurant ini dibangun di tengah-tengah pekuburan tua. Krisnan Kuti, sang pemilik restoran, sengaja menempatkan meja-meja restoran berdampingan dengan kuburan untuk memberikan sensasi. Makannya berbeda untuk para pengunjung. Makam di restoran Kuti diberikan pagar pembatas dan ditutup kain atau kayu berwarna hijau. Ada satu liang lahat di bagian depan restoran dan sisanya terpencar di bagian dalam. Ia mengawali usaha ini dengan membeli tanah di kawasan Lal Darwaja. Ternyata di tanah yang dibeli Kuti tersebut terdapat sekitar sembilan kuburan yang berusia tua. Diperkirakan makam para sufi atau ulama muslim dari abad ke-16. Namun Kuti tidak mempermasalahkan hal itu. Dan ia tetap mendirikan restorannya tanpa menggeser kuburan yang ada. Terima kasih telah menonton!